Zua Wen menangkupkan tangannya ke arah Magatama dan berkata sambil tersenyum, Magatama senior terlalu sopan. Kamu benar-benar mengeluarkan barisan yang begitu besar untuk menyambutku. Aku benar-benar kagum. Magatama menjentikan lengan bajunya dan tertawa, Zuo Xiaoyu terlalu sopan. Sudah sepantasnya aku mengeluarkan barisan sebanyak itu. Lagi pula, kamu adalah tamu penting di Pulau Iblis Surgawiku. Oh iya, aku sudah mengaturnya. Ruang tamu untukmu. Zua Wen menganggup dan mengobrol sebentar dengan Magatama. Pada saat yang sama, dia menyapa Mo Fan dan Yu San sebelum dia dibawa ke Pulau Iblis Surgawi oleh Magatama. Di halaman yang sepi, Zua Wen duduk bersila di atas sajadah sementara Magatama duduk di bangku di seberang Zua Wen. Dia membalik-balik lembaran batu giok dengan alisnya sedikit berkerut. Senior Mo, mungkinkah kamu tidak mengenali lokasi peta yang terekam di slip giok ini? Zua Wen memandang Magatama dengan alisnya sedikit berkerut dan mau tidak mau bertanya dengan suara yang dalam. Mata Magatama berkedip dan dia menghela nafas pelan, peta di slip giokmu agak asing bagiku. Aku jamin itu pasti bukan lokasi domain Brahma Agung. Zua Wen mengerutkan alisnya. Peta yang dia berikan kepada Magatama secara alami adalah lokasi kunci ruang waktu yang dia peroleh dari Raja Pemakan. Tentu saja, Zua Wen tidak menunjukkan peta sebenarnya kepada Magatama. Sebaliknya, dia menyalin peta itu sendiri dan membuat beberapa perubahan padanya. Kunci ruang waktu sangatlah penting. Zua Wen tidak berani berbicara sembarangan, jangan sampai dia menimbulkan masalah yang tidak perlu. Sekarang Magatama tidak mengenali lokasi di peta, sepertinya kunci ruang waktu tidak berada dalam domain Brahma besar. Namun, yang menyusahkan Zua Wen adalah dia hanya berkunjung ke wilayah surga Huasya dan wilayah surga Brahma Agung. Terlebih lagi, dia hanya pernah mengunjungi beberapa tempat di wilayah surga Huasya dan sama sekali tidak mengenalnya. Bahkan alam Brahma Agung tempat dia paling sering tinggal, Zua Wen tidak terlalu mengenalnya. Lagipula, alam surga begitu besar, mustahil baginya untuk pergi ke semua tempat, bukan? Itu tidak mungkin. Namun, dari peta yang Anda berikan kepada saya, sepertinya peta ini berisi langit berbintang yang sangat berbahaya. Lihatlah bayangan yang ditandai di peta. Jika tebakan saya benar, itu pasti distorsi dimensi spasial. Hal-hal ini bukan lelucon. Begitu Anda tersedot ke dalamnya, Anda pasti akan mati. Ini jauh lebih mengerikan daripada kesalahan langit berbintang. Magatama menunjuk ke area gelap di peta. Matanya sangat serius saat dia melanjutkan, Zuo Xiaoyou, dari mana kamu mendapatkan peta ini? Jelas sekali ini bukan tempat yang bagus. Mungkinkah ada sesuatu yang penting di sini? Zua Wen tersenyum tipis dan berkata, saya mendapatkannya secara tidak sengaja. Mungkin ada harta karun di dalamnya. Aku hanya mencoba peruntunganku. Karena seniormu tidak tahu, lupakan saja. Magatama menatap Zuo Wen dalam-dalam dan berkata, bagaimana dengan ini? Meskipun saya tidak tahu lokasi pasti dari peta ini, jika Anda memiliki semua peta langit berbintang dari delapan alam surga, Anda seharusnya dapat menemukan lokasi pastinya. Peta ini. Dan jika Anda memiliki semua peta langit berbintang dari delapan alam surga, saya tahu bahwa penguasa alam surga pada dasarnya memiliki koleksinya sendiri. Zuo Wen menggelengkan kepalanya. Meskipun dia telah berinteraksi dengan tiga penguasa alam surga, Tai King, Brahma Agung, dan Sakyamuni, dia tahu bahwa peluang untuk mendapatkan semua peta langit berbintang dari delapan alam surga dari ketiganya sangat kecil. Sakyamuni awalnya menaruh dendam padanya. Jika dia pergi ke wilayah Sakyamuni, dia akan mendekati kematian. Selain itu, dia telah memutuskan hubungan guru muridnya dengan Tai King. Bahkan lebih mustahil baginya untuk menanyakan hal-hal ini kepada Tai King. Sedangkan untuk Brahma Agung, Zuo Wen tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya, jadi dia tidak mempertimbangkannya. Magatama tersenyum dan berkata, Selain itu, aku tahu bahwa Brahma Agung memiliki peta langit berbintang dari delapan alam surga bersama Yuezu dari Half Moon Hall. Namun, peta langit berbintang Yuezu belum lengkap. Dia mungkin tidak dapat menemukannya lokasi di peta ini. Mata Zuo Wen berbinar. Dia berkata dengan terkejut, Jika Yuezu benar-benar memilikinya, maka itu bagus. Sepertinya aku perlu melakukan perjalanan ke Yu Utara. Magatama menganggup dan berkata, Formasi teleportasi kuno Pulau Setan Surgawi telah diperbaiki. Zuo Xiaoyou dapat menggunakan formasi teleportasi kuno kami untuk berteleportasi langsung ke Yu Utara. Pada titik ini, mata Magatama berkedip seolah ada sesuatu yang tidak bisa dia katakan. Senior Mo, jika ada yang ingin kau katakan, jangan ragu untuk mengatakannya padaku. Zuo Wen berkata sambil tersenyum. Magatama berkata dengan sedikit canggung, Sebenarnya, saya memiliki lima pil Empyrean Divine di tangan saya. Itu adalah barang yang sudah lama saya simpan. Saya ingin menukarnya dengan Zuo Xiaoyou. Bagaimana menurut Anda? Zuo Wen terkejut dan segera memperlihatkan ekspresi ekstasi. Pil ilahi Empyrean adalah pil ilahi berharga yang dapat membantu seseorang maju ke langkah ke-6 langit void. Langkah ke-6 langit hampa disebut unifikasi Empyrean. Artinya jiwa dan tubuh fisik akan menjadi satu, sehingga kekuatan jiwa dan tubuh fisik dapat berpadu sempurna. Namun jiwa dan tubuh fisik sebenarnya adalah dua substansi yang berbeda. Relatif sulit untuk menggabungkannya. Kebanyakan kultifator yang mencapai langkah ke-5 langit void tidak mampu memahami tingkat penggabungan jiwa dan tubuh fisik. Oleh karena itu, mereka agak jauh dari langkah ke-6 langit void dan terjebak di langkah ke-5 langit void. Fungsi dari Empyrean Divine Pill adalah untuk menetralkan kesenjangan antara tubuh fisik dan jiwa, sehingga keduanya bisa berpadu sempurna. Setelah jiwa dan tubuh fisik digabungkan dengan sempurna, kultifator hanya perlu memiliki energi yang cukup untuk benar-benar menerobos ke langkah ke-6 langit void. Tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Dapat dikatakan bahwa pil ilahi Empyrean sangat berharga bagi para kultifator yang mencapai langkah ke-5 langit void. Saat ini, Zuawan belum pernah melihat pil ilahi seperti itu. Magatama mengeluarkan pil Empyrean Divine adalah hujan yang tepat waktu bagi Zuawan. Senior Mo, apa yang ingin kamu tukarkan? Zuawan menenangkan diri dan bertanya pada Magatama. Magatama berkata sambil tersenyum, Zuo Xiaoyou dapat membuat keputusan. Hal ini mungkin berharga bagi Anda, tetapi tidak berharga bagi saya. Bagaimana dengan ini? Anda memberi saya setetes esensi bintang domain surgawi. Zuawan melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan botol Giyok dan menyerahkannya kepada Magatama. Senior Mo, ada 5 tetes esensi bintang domain surgawi di botol ini. 1 tetes esensi bintang domain surgawi untuk 1 pil ilahi Empyrean. Magatama menerima botol Giyok dengan wajah penuh keterkejutan. Dia benar-benar berniat menukar setetes esensi bintang domain surgawi. Kelima pil Empyrean ilahi ini tidak bisa dibandingkan dengan intisari bintang wilayah surgawi. Di mata Magatama, menggunakan 5 pil Empyrean ilahi ini untuk ditukar dengan setetes esensi bintang domain surgawi sudah merupakan sebuah tawar-menawar. Dia tidak menyangka Zuawan akan langsung memberinya 5 tetes esensi bintang domain surgawi. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Haha, teman kecil Zuo, Mo ini akan mengingat kebaikanmu ini. Jika nanti ada masalah, silakan mencari Mo ini. Jika Mo ini mampu membantu, Mo ini pasti akan membantu Anda dan tidak akan menolak. Mo Tian segera menepuk dadanya dan tertawa terbahak-bahak. Zuawan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, senior Mo terlalu sopan. Faktanya, Zuo ini selalu berterima kasih atas bantuan senior Mo. Jika tidak, bagaimana Zuo ini bisa meninggalkan Dong Yu di bawah pengepungan Chen Changsheng dan Fuyusei? 2222 Setelah Magatama pergi, Zuawan memutuskan untuk mengasingkan diri. Jika dia tidak mendapatkan pil surgawi, dia akan segera pergi ke alam semesta utara. Namun, karena dia telah memperoleh pil surgawi, dia tidak terburu-buru. Dia berencana menggunakan pil surgawi untuk maju ke langit virtual langkah ke-6 terlebih dahulu. Zuawan menghabiskan total tiga bulan dalam pengasingan. Akhirnya, riak mengerikan yang tak terlihat tiba-tiba muncul di pavilion aslinya yang tidak bergerak. Aura seluas jurang tiba-tiba membubung ke langit. Di Loteng, Zuawan yang sedang duduk bersila di atas sajadah tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya mengandung kehidupan yang jauh dan berubah-ubah. Pada saat itu, Zuowen telah sepenuhnya menyatukan jiwa dan tubuhnya. Selanjutnya, saat mereka menyatu, Zuowen menemukan bahwa jiwa dan tubuhnya berubah. Jika dicermati, transformasi ini merupakan proses yang saling menguntungkan. Kekuatan tubuh diumpankan kembali ke jiwa ilahi, menyebabkan jiwa ilahi terus bertumbuh. Kekuatan jiwa ilahi bekerja pada tubuh, menyebabkan kekuatan fisik Zuowen juga tumbuh. Tentu saja, dibandingkan dengan transformasi jiwa ilahi, transformasi tubuh Zuowen tidak signifikan. Di ruang jiwa ilahi Zuowen, terdengar suara gemuruh terus-menerus, seolah-olah bom yang tak terhitung jumlahnya meledak pada saat yang bersamaan. Kemudian, lebih dari 3.000 galaksi jiwa ilahi meledak menjadi dua bagian. Kemudian, dua bagian galaksi jiwa ilahi mulai bergabung dan berubah menjadi galaksi jiwa ilahi yang utuh. Dengan kata lain, satu galaksi jiwa ilahi berevolusi menjadi dua galaksi jiwa ilahi. Dalam sekejap, galaksi jiwa ilahi di ruang jiwa ilahi Zuowen berubah dari lebih dari 3.000 menjadi lebih dari 6.000. Jiwa surgawinya dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Celestial Unity, saatnya untuk melangkah ke langkah ke enam dari jembatan langit virtual. Zuowen berdiri, aura di tubuhnya tiba-tiba melonjak ke langit. Kemudian, cahaya ungu membubung ke langit dan mengembun menjadi jembatan langit virtual yang luas di kehampaan. Zuowen mencapai langit dalam satu langkah dan melompat ke anak tangga kelima jembatan langit virtual. Lalu, dia melangkah ke langkah ke enam. Karena jiwa ilahi dan tubuh Zuowen telah menyatu dengan sempurna, mencapai tahap kesatuan surgawi yang menakutkan, tidak sulit baginya untuk melangkah ke langkah ke enam. Zuowen tidak tahu apakah itu ilusi atau bukan, tetapi saat dia melangkah ke anak tangga ke enam jembatan etiril, dia sama-sama merasakan cahaya ungu jembatan etiril di bawah kakinya bahkan lebih terang dari sebelumnya. Ketika Zuowen berhasil mencapai langkah ke enam jembatan langit virtual, Magatama juga keluar dari budidaya terpencil. Meskipun kemajuan Zuowen menyebabkan keributan besar, Zuowen telah menetapkan batasan kuat di sekitarnya sebelumnya. Riaknya tidak menyebar sama sekali, jadi hanya sedikit orang di Pulau Iblis Surgawi yang mengetahui kemajuannya. Agar Motian bisa datang, itu pasti karena dia merasakan kemajuan Zuowen. Zuowen menyingkirkan jembatan langit virtual. Dengan lambayan lengan bajunya, dia menyingkirkan formasi di sekitarnya. Tawa Magatama terdengar, Zuo Xiaoyou, kemajuanmu sangat cepat. Sudah berapa lama? Zuowen menangkupkan tangannya dan berkata, senior motor lalu sopan. Saya hanya beruntung. Jika bukan karena pelet surgawi-surgawi, saya tidak akan bisa maju. Meskipun kata-kata Zuowen sopan, dia sangat berterima kasih kepada Magatama. Dia sebenarnya masih cukup jauh untuk mencapai langkah ke-6 dari jembatan langit virtual. Dia tidak mungkin bisa maju hanya dengan satu pelet surgawi, tetapi Magatama memberinya 5. Dia menggunakan total 5 pelet ilahi surgawi untuk akhirnya menggabungkan jiwa ilahi dan tubuhnya dengan sempurna, meningkatkan tahap persatuan surgawi untuk mencapai langkah ke-6 dari jembatan langit virtual. Senior Mo, tolong pinjam formasi teleportasi kuno. Zuowen berkata dengan suara yang dalam. Magatama menganggup dan berkata, Zuosyaoyou, berhati-hatilah saat kamu pergi ke Yuutara. Apa maksudmu? Zuowen bertanya dengan heran. Mo Tian memasang tatapan serius saat berkata, 3 bulan sebelum kau meninggalkan patahan Tataruang, sebuah pertempuran mengerikan terjadi di Istana Surgawi Brahma Agung Alam Semesta Tengah. Pertempuran ini berlangsung selama 3 hari 3 malam, dan terus berlanjut sampai ke Alam Semesta Utara. Menara Giyok Putih Yuutara dan lembah kupu-kupu bunga berubah menjadi reruntuhan. Ada banyak korban jiwa, meskipun nenek moyang kedua kekuatan tidak mati, mereka lolos dengan luka berat. Untungnya, Half Moon Hall adalah sekte nomor 1 dari 10 sekte besar. Dengan Yuezu, seorang ahli jembatan langit virtual setengah langkah, mereka nyaris tidak berhasil menahan dampak dari pertempuran tersebut. Karena pertempuran itu, Yuutara menjadi sangat tidak stabil. Aula Bulan Sabit juga tidak mengaturnya. Zuo Xiaoyou, berhati-hatilah saat kamu pergi ke sana. Meskipun kamu seharusnya tidak dapat melakukan apapun dengan kekuatanmu, yang terbaik adalah melakukannya berhati-hatilah. Zuo Wen semakin terkejut ketika dia mendengarkan pertempuran hebat dengan Istana Surgawi Brahma Agung. Pakar menakutkan manakah itu? Mungkinkah di ahli dalam sembilan langkah jembatan langit virtual? Apa hasil pertempuran itu? Magatama menganggup dan berkata, selain ahli sembilan langkah jembatan langit virtual, menurutku tidak ada kemungkinan lain. Mengenai hasilnya, saya tidak begitu jelas. Konon orang yang bertarung melawan Istana Surgawi Brahma Agung adalah seorang wanita cantik. Setelah itu, dikatakan bahwa Istana Surgawi Brahma Agung mengasingkan diri setelah pertempuran tersebut. Jelas, dia tidak mendapatkan banyak keuntungan dari pertempuran tersebut, dan keberadaan wanita cantik itu tidak diketahui. Zuo Wen diam-diam terkejut. Dia tidak menyangka bahwa akan ada seorang ahli di wilayah Brahma Agung yang mampu bertarung melawan Istana Surgawi Brahma Agung. Meskipun Zuo Wen memiliki banyak kartu as dan sangat kuat, dia tetaplah seekor semut ketika menghadapi ahli tingkat Istana Surgawi Brahma Agung. Tidak mungkin dia menjadi lawannya. Kecuali jika tubuh asli Zuo Wen maju ke sembilan langkah jembatan langit virtual, atau klonnya maju ke tiga ekstrim, akan sulit baginya untuk menantang sembilan langkah jembatan langit virtual. Belum lagi dia, bahkan ahli setengah langkah jembatan langit virtual sembilan langkah dari Aula Bulan Sabit, Yuesu, adalah seekor semut yang bisa dibunuh dengan membalikkan tangannya di mata Istana Surgawi Brahma Agung. Terima kasih banyak atas pengingat Senior Mo. Saya ingin tahu apakah Senior Mo memiliki gambaran pertempuran itu. Bisakah Anda menunjukkannya kepada saya? Zuo Wen bertanya dengan rasa ingin tahu. Mo Tian mengeluarkan bola kristal dan berkata, saat itu, ketika kedua ahli itu bertarung, seseorang menggunakan bola kristal untuk merekamnya. Namun, karena jaraknya terlalu jauh, mereka hanya bisa melihat sosok keduanya yang tidak jelas. Mereka berkelahi. Zuo Wen menangkupkan tinjunya dan segera memasukkan kekuatan sucinya ke dalam bola kristal. Segera, sebuah gambar muncul di dalamnya. Itu adalah langit berbintang yang kosong. Jauh di langit berbintang, gelombang badai langit berbintang menyapu secara sembarangan. Itu seperti bila angin yang tajam dan menakutkan yang meledak ke segala arah. Kelihatannya sangat menakutkan. Dalam badai langit berbintang yang menakutkan itu, dua sosok samar-samar bertarung terus-menerus. Meskipun Zuo Wen tidak berada di dekatnya secara pribadi, dia dapat dengan jelas melihat betapa mengerikannya pertempuran itu melalui gambar ini. Langit berbintang di sekitarnya terus pecah dan runtuh, hancur menjadi kegelapan kehampaan yang mengerikan. Riak tak kasat mata menyebar ke segala arah seperti riak air. Kelihatannya sangat menakutkan. Karena kultifator yang merekam bola kristal berada terlalu jauh, Zuo Wen hanya bisa secara samar mengenali sosok tinggi dengan tiga kepala dan enam lengan. Itu adalah istana surgawi Brahma Agung yang dia temui di Zhongyu. 2223 Tapi semakin Zuo Wen memandangnya, semakin dia mengerutkan kening. Punggung wanita itu tampak familiar baginya, tetapi pada saat yang sama, asing. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menyadari bahwa punggung istrinya, Mu Cheng Sui, sangat mirip dengan wanita ini. Namun, dia dengan cepat menertawakan dirinya sendiri. Bagaimana budidaya Mu Cheng Sui bisa begitu mengerikan sehingga dia bisa melawan ahli seperti Dewa Brahma sendirian. Meskipun Zuo Wen tidak mengira itu adalah Mu Cheng Sui, dia tetap khawatir. Dia memutuskan bahwa setelah perjalanan ke Yu Utara ini, dia akan kembali ke barat jauh untuk melihatnya. Senior Mu, bolehkah saya mendapatkan salinan bola kristal ini? Zuo Wen bertanya pada Magatama. Magatama tersenyum sopan dan berkata, itu hanya bola kristal. Jika Zuo Xiaoyu menyukainya, kamu dapat memilikinya. Terima kasih, Kakak Mu. Zuo Wen menyingkirkan bola kristal itu dan mengucapkan terima kasih. Keduanya mengobrol sambil berjalan, dan segera, mereka berada di dekat teleporter kuno pulau iblis surgawi. Raja Roh, Chen Changsheng, dan para pelayan lainnya sudah menunggu di dekatnya. Ketika mereka melihat Zuo Wen, mereka membungkuk hormat. Mo Tian tiba di depan susunan teleportasi kuno dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Dia membuat segel tangan yang sangat rumit. Segera setelah itu, di luar susunan teleportasi kuno yang rumit, sebenarnya ada semburan cahaya yang sangat menakutkan. Bahkan ada jejak perubahan aura. Terima kasih, Senior Mu. Zuo Wen membungkuk dan memimpin Raja Roh, Chen panjang umur, dan yang lainnya ke dalam teleporter. Cahaya putih melonjak ke langit dan memindahkan mereka. Ketika Zuo Wen membuka matanya, yang muncul di hadapannya adalah langit berbintang yang asing. Tuan, ini adalah teleporter kuno yu utara. Mengapa Magatama mengirim kita ke sini? Kenapa dia tidak mengirim kita langsung ke teleporter Half Moon Hall? Chen Changsheng melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Zuo Wen melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan acu-ta'acu, susunan teleportasi kuno aula setengah bulan tidak berfungsi, dan ini terkait dengan pertempuran sebelumnya. Itu sebabnya senior mu memindahkan kita ke batas ini. Lebih aman begini. Chen Changsheng tidak berani berbicara sembarangan. Dia telah mendengar tentang pertempuran antara Zhongyu dan Beiyu di Pulau Iblis Surgawi. Dia juga cukup kaget. Sejak kapan seorang ahli yang mampu menantang Brahma Agung muncul di Brahma Agung? Kalian masuk ke alam rahasia Changlan dulu. Zuo Wen berkata dengan tenang. Chen Changsheng, Diling, dan yang lainnya tidak berani membangkang, jadi mereka semua memasuki wilayah rahasia Changlan. Zuo Wen kemudian mengeluarkan sebuah pesawat dan terbang menuju Half Moon Hall. Tiga hari kemudian, Zuo Wen menghentikan kapal terbang itu. Banyak pembudidaya berkumpul di langit berbintang di depan. Selain itu, ia telah menemukan bahwa langit berbintang di depan benar-benar berbeda dari langit berbintang biasa. Setelah turun dari kapal terbang, Zuo Wen berjalan ke depan. Banyak pembudidaya di sekitarnya memandang Zuo Wen dengan rasa hormat di mata mereka. Aura kuat Zuo Wen tidak tertahan sama sekali. Para pembudidaya biasa ini dapat mengetahui secara sekilas bahwa Zuo Wen tidaklah sederhana. Ketika dia semakin dekat, Zuo Wen terkejut saat mengetahui bahwa langit berbintang di depan telah benar-benar hancur. Itu telah menjadi zona menakutkan dan berbahaya yang dipenuhi bila angin langit berbintang yang tak ada habisnya. Apalagi luas zona ini terlalu luas. Bahkan bisa digambarkan luasnya ratusan juta li. Untuk membentuk zona berbahaya di langit berbintang, kekuatan apa yang dibutuhkan untuk menciptakannya. Apa yang terjadi di sini? Zuo Wen bertanya pada kultifator yang paling dekat dengannya. Ketika kultifator mendengar pertanyaan Zuo Wen, dia langsung menjadi sangat pendiam. Namun, dia tetap menjawab dengan hormat, Senior, sepertinya kamu bukan berasal dari alam semesta utara. Alasan mengapa tempat ini seperti ini adalah karena pertarungan antara Dewa Brahma dan seorang kultifator wanita misterius. Mendengar ini, Zuo Wen memperlihatkan ekspresi pemahaman dan melanjutkan, saya juga mendengar tentang hal ini. Saya mendengar bahwa Dewa Brahma mengasingkan diri setelah kembali ke istana Dewa Brahma. Kemana akhirnya perginya kultifator wanita misterius itu? Tahukah Anda? Kultifator itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu. Kultifator wanita misterius itu menghilang setelah pertempuran. Kami bahkan tidak tahu dari mana asalnya. Zuo Wen menganggup dan melihat ke zona berbahaya di depan. Dia bertanya dengan suara yang dalam, apakah Anda memiliki peta rute lewat sini? Meskipun dengan kekuatan Zuo Wen, zona berbahaya ini tidak berakibat fatal baginya, angin puyuh langit berbintang di dalamnya tidak dapat dianggap remeh. Bahkan jika Zuo Wen terjerat di dalamnya, itu akan sangat merepotkan. Dia tidak ingin masuk dan menjelajahi rutenya selangkah demi selangkah, jadi dia hanya bertanya kepada orang tersebut. Dia tahu bahwa dengan zona bahaya yang mengerikan terbentang di depannya, sebagian besar pembudidaya tidak akan bisa masuk tanpa peta rute. Dia tidak percaya bahwa tidak ada peta rute. Kultifator berkata dengan gentar, Senior, saya tidak punya peta rute, tetapi jika Anda ingin peta rute, Anda harus membelinya di sana. Saat dia berbicara, Kultifator itu menunjuk ke belakangnya. Ada meteorit langit berbintang besar di tempat yang dia tunjuk. Di atas meteorit tersebut terdapat sebuah kuil besar yang ditopang oleh pilar batu putih besar. Hanya ada sedikit orang di kuil besar itu, dan Zuo Wen dapat melihat sekilas bahwa ada susunan pembatas yang sangat kuat yang dipasang di sekitar kuil. Selain itu, itu adalah formasi susunan level 7. Tampaknya ada master formasi susunan tingkat 7 yang mengawasi kuil ini. Setelah Zuo Wen melemparkan ramuan dewa tingkat 5 kepada Kultifator sebagai hadiah, dia bergegas menuju kuil. Di luar kuil, ada dua penjaga yang tampak sombong. Namun, dengan kedatangan Zuo Wen, kesombongan di wajah mereka sedikit memudar. Lagi pula, mereka bisa melihat sekilas bahwa Zuo Wen adalah ahli langit void yang kuat dari auranya. Tuan, apakah Anda di sini untuk membeli peta rute? Salah satu penjaga buru-buru bertanya. Zuo Wen mengangguk. Dia dengan hati-hati melihat susunan level 7 di sekitar kuil di depannya dan menemukan bahwa susunannya agak kasar. Jelas sekali, tingkat formasi susunan yang mengatur susunan ini jauh lebih rendah daripada miliknya. Namun, dia tidak peduli. Dia hanya menginginkan peta rute dan menyelesaikan transaksi. Ya, aku harusnya bisa masuk. Zuo Wen berkata dengan acuh tak acuh. Kedua penjaga itu mengangguk berulang kali dan segera membuka formasi susunan untuk membiarkan Zuo Wen masuk. Setelah Zuo Wen masuk, dia melangkah ke dalam kuil. Harus dikatakan bahwa jumlah orang di dalam kuil sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah orang di luar. Terlebih lagi, sebagian besar kultifator di dalamnya adalah ahli langit hampa. Di antara mereka, Zuo Wen juga melihat banyak ahli Void Sky Six Step. Begitu Zuo Wen memasuki kuil, seorang pelayan berpakaian indah berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, Senior, apakah Anda di sini untuk membeli peta rute zona berbahaya di depan? Zuo Wen mengangguk dan tidak mengatakan apapun. Pelayan itu tersenyum menawan dan berkata, Senior, ikuti saya. Dengan itu, pelayan itu membawa Zuo Wen melewati kuil dan tiba di depan meja batu giyok putih di tengah kuil. Di depan konter batu giyok putih berdiri seorang gadis muda berjubah hijau yang bosan. Jelas sekali, gadis muda berjubah hijau ini bertanggung jawab atas konter ini. Di atas konter berdiri seorang pria dan seorang wanita. Sekilas, terlihat jelas bahwa keduanya adalah sahabat Dao. Namun, sepasang sahabat Dao ini memiliki ekspresi yang bertentangan di wajah mereka seolah-olah mereka ragu-ragu tentang sesuatu. Gadis muda berjubah hijau memandang sepasang teman Dao dengan jijik dan berkata, Kalian berdua bajingan malang. Karena kalian tidak memiliki sesuatu yang berharga untuk ditukar, pergilah. Jangan pernah memikirkan peta rutanya. Sepasang sahabat Dao terkejut dan marah. Kultifator laki-laki itu berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, Itu hanya peta rute. Apa yang membuatmu berpikir itu layak untuk pil dewa tingkat tujuh? Mata Zuawan menyipit. Ia pun kaget dengan harga peta rute ini. Selama dia punya waktu, dia juga bisa memasuki zona berbahaya dan mengambil rute yang relatif aman. Namun, itu akan memakan banyak waktu, jadi dia terlalu malas untuk melakukannya. 2224 Kamu tidak menerimanya. Gadis berjubah Cian menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Suamiku, lupakan saja. Kita tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Menurutku sebaiknya kita pergi. Kultifator perempuan menarik lengan baju kultifator laki-laki dan mencoba memujuknya. Kultifator laki-laki pun menyadari latar belakang candi ini. Sambil mendengus dingin, dia menarik kultifator wanita itu menjauh dari kuil. Kamu ingin pergi? Kamu baru saja meneriakiku, dan sekarang kamu ingin pergi. Tidakkah Anda ingin memberikan kompensasi kepada saya dengan sesuatu terlebih dahulu? Gadis berjubah Cian mencibir dan melirik penuh arti kedua pria berjubah hitam yang berdiri di pilar batu di kedua sisi. Kedua pria berjubah hitam itu menghalangi jalan. Zuawan memandang dengan dingin. Dia menyadari bahwa tingkat kultifasi kedua pria berjubah hitam itu tidaklah lemah, mereka berdua berada di alam langit void. Meskipun tingkat kultifasi pasangan itu juga berada di alam langit void, namun tingkat kultifasi mereka tidak terlalu tinggi. Kultifator laki-laki hanya berada di alam langit void, dan kultifator perempuan bahkan lebih buruk lagi, dia hanya berada di alam langit void. Di hadapan dua pria berjubah hitam yang berada di alam langit void, pasangan itu tidak berarti apa-apa. Apa yang kamu inginkan? Kami tidak berencana membeli peta rute, oke. Wajah kultifator perempuan itu pucat pasi. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan kaget dan marah. Bukan terserah padamu untuk memasuki kuil ini. Entah kamu membeli peta rute dan pergi, atau kamu mengganti kerugian atas apa yang baru saja terjadi dengan pelet dewa tingkat lima atau sesuatu yang bernilai sama, gadis berjubah cian berkata dengan asenyum dingin. Zua Wen, yang menonton dari samping, sedikit mengernyit. Gadis berjubah cian ini benar-benar berhati hitam. Baru saja, pasangan itu hanya mengucapkan beberapa patah kata dan dia sebenarnya ingin memberi kompensasi kepada mereka dengan pelet dewa tingkat lima. Ini hanyalah pemerasan. Kamu bertindak terlalu jauh. Kita tidak bisa mengeluarkan pelet dewa tingkat lima sama sekali. Kultifator laki-laki sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Mereka hanya memasuki kuil untuk melihat peta rute. Secara umum, peta rutenya tidak akan terlalu mahal, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia telah memasuki sarang harimau. Gadis berjubah cian hanya meminta harga setinggi langit. Kalian bahkan tidak mempunyai pelet dewa tingkat lima. Benar saja, kalian miskin. Kalian berdua melumpuhkan pasangan yang bersina ini dan membuangnya agar mereka tidak mempermalukan diri mereka sendiri di sini, kata gadis berjubah cian dengan nada menghina. Kedua pria berjubah hitam itu dengan jelas mendengarkan kata-kata wanita muda berjubah hijau itu. Mereka menganggup padanya dan berencana membawa pasangan itu pergi. Sepasang rekan daois mengeluarkan artefak ilahi mereka untuk melawan, tetapi menemukan bahwa rasa ilahi mereka sangat lemah di kuil ini, dan mereka ditangkap oleh dua pria berjubah hitam hanya dalam beberapa saat. Tatapan Zouan menjadi dingin. Saat dia melihat situasi pasangan dao kompanion ini, dia juga menemukan bahwa formasi arai di kuil ini memiliki efek menekan kesadaran spiritual. Dengan kata lain, kekuatan semua penggarap yang memasuki kuil akan sangat berkurang, sehingga penggarap yang mengendalikan kuil dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Namun, rasa spiritual Zouan terlalu kuat. Meskipun susunannya memang menekan sebagian dari rasa spiritualnya, rasa spiritualnya masih lebih kuat daripada seorang kultifator biasa. Saat kedua pria berjubah hitam itu hendak melumpuhkan pasangan itu, Zouan berkata, mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Tidak perlu melumpuhkan mereka, bukan. Meskipun Zouan bukan orang yang usil, wanita muda berjubah hijau dan teman-temannya telah bertindak terlalu jauh, jadi dia tidak berniat untuk hanya berdiam diri dan menonton. Rekan Daois, kamu tidak berhak menilai urusan kami. Wanita muda berjubah hijau telah memperhatikan Zouan, terutama ketika dia mengetahui bahwa aura Zouan telah mencapai enam langkah langit void. Sikapnya terhadap Zouan jauh lebih baik daripada sikap pasangan itu. Namun, jelas bahwa dia tidak terlalu memperhatikan wajah Zouan. Bagaimanapun, dia sangat jelas bahwa di kuil ini, sebagian besar pembudidaya yang datang dari luar telah menekan indera ilahi mereka, sehingga mereka tidak dapat menunjukkan banyak kekuatan mereka. Tentu saja, dia tidak akan dengan santainya menyinggung pembangkit tenaga listrik seperti void sky six steps, jadi dia tidak berbicara terlalu kasar. Zouan mengeluarkan pil ilahi dan melemparkannya ke wanita muda berjubah hijau, ini adalah pil pencipta ki pembeku darah, pil ilahi tingkat lima. Saya rasa ini kompensasi yang cukup, bukan? Kekayaan Zouan saat ini sebanding dengan 10 sekte besar. Pil ilahi level lima saja memang tidak layak untuk disebutkan kepadanya. Karena dia bisa menyelamatkan sepasang sahabat dauis ini hanya dengan mengangkat tangannya, dia tentu saja tidak keberatan untuk membantu. Wanita muda berjubah hijau itu mengambil pil pembentuk ki pembeku darah dan memeriksanya dengan cermat. Dia menatap Zouan dengan heran. Meskipun pil ilahi level lima tidak terlalu berharga bagi enam langkah langit void, pil itu masih jauh dari titik untuk diberikan begitu saja. Selain itu, pil ilahi tingkat lima memiliki banyak kegunaan. Sekalipun mereka berteman, mereka belum tentu mengeluarkan pil ilahi untuk membantu, apalagi pemuda berjubah putih dan pasangan itu adalah orang asing. Selain itu, melihat cara pemuda berjubah putih ini dengan santai mengeluarkan pil pencipta ki pembeku darah, seolah-olah pil ilahi tingkat lima ini tidak terlalu berharga baginya. Jelas sekali, pemuda berjubah putih ini sangat kaya raya. Kedua pria berjubah hitam itu menoleh untuk melihat wanita muda berjubah hijau. Jelas, mereka menunggu pendapatnya. Lepaskan keduanya, kata wanita muda berjubah hijau acuh tak acuh. Pria berjubah hitam melepaskan pasangan itu, dan pasangan itu buru-buru datang ke sisi Zouan. Mereka mengucapkan terima kasih, terima kasih, senior, karena telah menyelamatkan kami. Zouan melambaikan tangannya dan berjalan ke konter. Dia memandang wanita muda berjubah hijau dan berkata, saya memerlukan peta rute zona berbahaya. Ini adalah pil ilahi level 7. Zouan mengeluarkan pil yang berkilau dan tembus cahaya dan meletakkannya di atas meja. Dia memandang wanita muda berjubah hijau itu dengan tenang. Wanita muda berjubah hijau itu memainkan pil ilahi level 7 di tangannya yang seperti batu giyok. Dia sangat terkejut. Pemuda berjubah putih ini mengeluarkan pil ilahi level 7 bahkan tanpa berkedip. Jelas sekali, orang ini sangat kaya. Memikirkan hal ini, wanita muda berjubah hijau tersenyum lembut dan berkata, rekan dauis, saya benar-benar minta maaf. Harga peta rute ini berubah setiap saat. Berfluktuasi. Baru saja, itu adalah pil ilahi tingkat 7. Sekarang, itu membutuhkan pil ilahi tingkat 8. Tentu saja, jika rekan dauis tidak memiliki pil ilahi tingkat 8, Anda dapat mengeluarkan 10 pil ilahi tingkat 7 untuk ditukar dengan peta rute. Mata Zouan menjadi dingin. Wanita muda berjubah hijau ini benar-benar tidak tahu malu. Dia sebenarnya berani menaikkan harga di hadapannya. Perilaku seperti ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Sebenarnya, saya bukan orang yang tidak masuk akal. Namun, jika seseorang tidak masuk akal bagi saya, cara yang biasa saya lakukan adalah mengembalikan mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Saat Zouan berbicara, dia mengambil pil ilahi level 7 yang sedang dimainkan oleh wanita muda berjubah hijau itu. Seketika, Zouan meraih pil ilahi level 7 di tangannya. Wanita muda berjubah hijau jelas tidak menyangka pemuda berjubah putih ini akan keluar lebih dulu. Dia tertegun sejenak sebelum dia berkata dengan dingin, Rekan Daois, apakah kamu mencoba memfitnahku? Saya tidak bersikap tidak masuk akal. Saya dengan jelas menyatakan harganya. Jika Anda tidak menyukainya, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Saat dia berbicara, wanita muda berjubah hijau itu dengan lembut bertepuk tangan. Seketika, pria berjubah hitam muncul di kuil yang sepi. Jumlahnya lebih dari 10. Selain itu, di antara pria berjubah hitam ini, sebenarnya ada dua kultifator tahap kelima langit hampa. Wanita muda berjubah hijau ini sangat pintar. Karena banyaknya susunan di kuil, para penggarap tahap ke-6 langit hampa yang datang dari luar akan sangat lemah. Mereka mungkin hampir sama dengan kultifator tahap kelima langit hampa biasa. 2.225 Apakah kamu akan merampokku? Zua Wen sangat marah hingga dia tertawa. Gadis berbaju hijau ini jelas merupakan wanita paling tidak masuk akal yang pernah dilihatnya. Dia tidak hanya menaikkan harga di hadapannya, tetapi dia juga meminta orang-orang untuk mengelilinginya dan merampoknya. Dia benar-benar ceroboh. Rekan Daois, kamu masih punya kesempatan. Jika kamu bisa mengeluarkan ramuan ilahi tingkat 8 dan 20 ramuan ilahi tingkat 7, aku akan memberimu petanya dan membiarkanmu meninggalkan tempat ini. Bagaimana dengan itu? Gadis berpakaian hijau itu sombong. Dia berdiri di konter dan menatap Zua Wen Tai dengan agak arogan. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Zua Wen Tai. Adapun pasangan yang diselamatkan Zua Wen, mereka gemetar ketakutan. Mata mereka dipenuhi teror. Mereka tahu bahwa mereka sudah selesai. Dengan begitu banyak ahli Void Sky di sini, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa kuat pemuda berkulit putih itu. Bagaimanapun, formasi di kuil menekan rasa ilahi. Berapa banyak kekuatan yang bisa digunakan oleh pemuda berkulit putih itu. Zua Wen mencibir dan berkata, jangan khawatir. Saat dia berbicara, Zua Wen menjentikan jarinya, dan seberkas cahaya berdarah tiba-tiba keluar dari cincin rohnya. Garis cahaya berdarah ini sangat cepat, langsung melewati selusin pria berjubah hitam sebelum akhirnya kembali ke sisi Zua Wen. Engah! Ketika pedang darah kembali ke sisi Zua Wen, sepuluh atau lebih pria berjubah hitam di sekitar Zua Wen semuanya memegangi leher mereka. Mata mereka melotot dan tubuh mereka gemetar. Pada akhirnya, mereka semua jatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, semua pembudidaya berjubah hitam telah binasa. Haha, segerombolan sampah berani sombong di depan kakek. Kamu benar-benar tidak tahu kekuatanmu sendiri. Bayangan Blood Immortal melayang di atas pedang darah. Blood Immortal memandang para penggarap berjubah hitam yang mati dengan jijik. Ketika dia memotong leher mereka, dia juga menggunakan kekuatan yang kuat untuk menghancurkan jembatan langit void di tubuh mereka menjadi ketiadaan. Itu merupakan pukulan fatal. Sejak pedang abadi darah mengikuti Xiao Hei ke Istana Raja Pemakan di Alam Tengkorak, pedang itu telah menyerap banyak urat mineral pemakan surga. Kekuatannya telah melonjak, dan sekarang ia sebanding dengan seorang kultifator langit void langkah ketujuh biasa. Formasi di dalam kuil hanya dapat menekan rasa ilahi, namun tidak dapat menekan alat penggarap seperti pedang abadi darah. Oleh karena itu, akan aneh jika para pembudidaya berjubah hitam cocok untuknya. Zuawan menamparkan pedang abadi darah. Pedang abadi darah yang awalnya berpuas diri segera menjadi patuh. Saat dia berada di sana, dia menyanjung, Oh, betapapun kuatnya aku, aku tidak bisa dibandingkan denganmu, tuanku. Tuanku, engkau adalah gunung yang tidak dapat dijangkau, dan aku hanyalah kerikil di bawah gunung, bukan layak disebutkan, hehehe. Diam. Zuawan menamparkan pedang abadi darah lagi. Pedang abadi darah segera bertindak. Pasangan di belakang Zuowen tercengang. Mereka melihat pedang abadi darah yang melayang di samping Zuowen dengan tidak percaya. Ia menjadi sangat patuh. Kultifator berjubah hitam yang paling lemah adalah kultifator langit void langkah keempat. Salah satu dari mereka bisa membunuh pasangan itu dalam hitungan detik. Namun, pemuda berbaju putih dengan santai memanggil pedang suci berwarna merah darah dan membunuh mereka semua dalam hitungan detik. Ini terlalu mengerikan. Gadis berbaju hijau juga tercengang. Ketika dia sadar kembali, dia duduk di tanah dan berteriak. Zuowen melihat pemandangan ini dengan tenang. Gadis berbaju hijau itu tidak kuat. Dia baru saja memasuki dunia langit virtual dan bahkan belum mengkonsolidasikan langkah pertama dunia langit void miliknya. Dari karakternya yang kasar dan tidak masuk akal, terlihat bahwa dia tidak mengalami badai besar. Namun, gadis ini bisa memerintahkan para penggarap berjubah hitam. Terlihat ada sosok kuat di belakangnya. Serahkan petanya. Zuowen tidak berniat melakukan apapun pada gadis berbaju hijau itu. Dia hanya merentangkan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Gadis berbaju hijau itu ketakutan dan masih linglung. Melihat ini, Zuowen mengerutkan kening. Saat dia hendak mengingatkannya dengan keras, sebuah suara terdengar di udara. Zuowen tidak perlu mengatakan apapun. Pedang abadi darah di sampingnya menjerit dan berubah menjadi seberkas cahaya berdarah. Bang! Ledakan dahsyat terdengar, dan riak tak kasat mata menyebar ke seluruh kuil. Untungnya, formasi besar di kuil itu sangat kuat. Akibat tabrakan itu dihalangi oleh formasi besar. Ledakan! Pedang abadi darah menjerit dan terbang mundur. Namun, ketika jatuh lima meter di belakang Zuowen, aura besar menyapu tubuh Zuowen dan segera menstabilkan pedang abadi darah. Suara mendesing. Namun, saat Zuowen menstabilkan pedang abadi darah, hembusan angin yang menakutkan mengikuti seperti bayangan dan diam-diam jatuh di punggung Zuowen. Jelas sekali, orang ini telah meramalkan bahwa Zuowen akan menstabilkan pedang abadi darah dan kemudian menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Zuowen. Sudut mulut Zuowen melengkung menjadi senyuman dingin. Tak lama kemudian, pedang suci yang diselimuti petir dan api terbang keluar dari cincin rohnya. Aura pedang ilahi ini jauh lebih kuat daripada pedang abadi darah. Itu adalah pedang api guntur. Pedang api guntur sangat cepat. Saat terbang, guntur dan api berjatuhan seperti hujan. Tiba-tiba, itu bertabrakan dengan ki kuat di belakangnya. Bang! Dampak yang kuat menyebar. Zuowen melambaikan lengan bajunya dan menggulingkan rekan taunya ke samping. Dia juga menginjak tanah dan mau tidak mau mundur ke tepi. Pedang api guntur dan pedang abadi darah mengelilingi Zuowen seperti penjaga setia yang melindungi Zuowen. Sosok yang melancarkan serangan diam-diam ke Zuowen terus-menerus didorong mundur oleh tabrakan tersebut. Namun, saat orang itu mundur, dia menembakkan cahaya ilahi yang menutupi meja di depannya. Cahaya itu membentuk perisai transparan di depan gadis berbaju hijau yang ketakutan setengah mati. Itu memblokir semua energi serangan di sekitarnya. Zuowen kemudian menyadari bahwa orang yang hendak menyerangnya adalah seorang sarjana paruh baya berbaju hijau. Sarjana paruh baya itu tampak berbudaya dan anggun. Namun, saat ini, matanya sedikit suram dan terkejut. Zuowen menyeringai dan mengulurkan tangan kanannya. Dia memadatkan kekuatan ilahi yang kuat dan tiba-tiba menyerang gadis berbaju hijau. Di bawah pemboman Zuowen, pertahanan yang dibentuk oleh kekuatan suci sarjana paruh baya itu tidak bertahan lama sebelum hancur. Tunggu! Sarjana paruh baya itu buru-buru berkata. Dia tidak peduli tentang hal lain dan tiba-tiba melesat ke depan. Dia bermaksud untuk menerima serangan Zuowen secara langsung. Bang! Pria paruh baya itu mengerang teredam sambil melambaikan tangan kanannya dengan kuat menahan serangan Zuowen. Tak lama setelah itu, dia meraih gadis berbaju hijau itu ke dalam pelukannya dan tiba-tiba mundur puluhan meter, menatap Zuowen di depannya dengan kaget. Ayah! Saya! Orang ini menindas saya! Anda harus membantu saya mengalahkannya! Gadis berbaju hijau akhirnya sadar. Dia merasa nyaman saat merasakan lengan lebar cendikiawan paruh baya itu. Kemudian, dia menunjuk ke arah Zuowen dan berteriak. Tamparan! Sayangnya, begitu gadis muda itu selesai berbicara, tamparan cendikiawan paruh baya itu bersiul, menyebabkan wajah gadis muda itu menjadi sangat merah dan bekas telapak tangan muncul di wajahnya. Ayah! Apa yang kamu lakukan? Gadis berbaju hijau memandang sarjana paruh baya di depannya dengan tidak percaya. Sarjana paruh baya itu berkata dengan dingin, pergi dan minta maaf kepada senior ini. Gadis berbaju hijau memandang Zuowen di depannya dengan kaku. Dia tahu karakter ayahnya dengan baik. Dia tidak akan pernah membiarkan dia menderita keluhan apapun. 2.226 Meskipun gadis berbaju hijau itu kasar dan tidak masuk akal, dia tidak bodoh. Dia tahu dari sikap ayahnya bahwa pemuda berbaju putih itu bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Gadis bermata indah hijau itu muram. Pada akhirnya, di bawah tatapan tegas cendikiawan paruh baya itu, dia menundukkan kepalanya ke arah Zuowen dan berkata, Senior, Tang Yu kasar sebelumnya. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Tang Yu meminta maaf padamu. Zuowen hanya melihat semua ini dengan dingin dan tidak berbicara. Sebaliknya, cendikiawan paruh baya itu tertawa dan berkata, Rekan Daois, saya Tang Wuxi, pemilik kuil ini. Ini putri saya, Tang Yu. Baru saja, putri saya impulsif dan melakukan sesuatu yang bodoh. Melihat itu dia masih muda, kuharap Rekan Daois bisa murah hati. Zuowen akhirnya membuka mulutnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Nama saya Zuowen. Tampaknya ini semua adalah kesalahpahaman. Zuowen ini tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Kali ini, saya datang ke sini untuk mendapatkan peta zona berbahaya. Saya harap saudara Tang dapat memberi saya salinannya. Arti kata-kata Zuowen sudah jelas. Putrinya telah menyinggung perasaannya sebelumnya dan membutuhkan kompensasi. Kompensasinya adalah peta. Tang Wuxi tertawa dan berkata tanpa perubahan apapun pada ekspresinya, tentu saja. Saudara Zuowen, ambil peta ini. Perlakukan itu sebagai permintaan maaf. Dengan itu, Tang Wuxi melambaikan lengan bajunya dan melemparkan batu giok ke Zuowen. Zuowen memeriksanya dengan divine sense-nya dan menyimpan slip gioknya. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya ke arah Tang Wuxi dan berkata, Aku punya urusan mendesak yang harus diselesaikan, jadi aku tidak akan tinggal lama di sini. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Zuowen membawa pasangan itu keluar dari kuil. Meski kuil masih dipertahankan oleh formasi, Tang Wuxi tidak berani mempertahankan Zuowen. Secara alami, dia membuka gerbang formasi dan membiarkan Zuowen lewat. Setelah Zuowen meninggalkan kuil, mata Tang Wuxi tiba-tiba menjadi suram. Di sampingnya, mata indah Tang Yu tiba-tiba memerah dan air mata mengalir. Tang Wuxi dengan menyedihkan menghapus air mata di wajah Tang Yu. Sayangnya, yang terakhir memalingkan muka, jelas tidak berterima kasih. Xiao Yu, Zuowen ini tidak sederhana. Ayah baru saja bertukar pukulan dengannya dan aku tahu betapa kuatnya dia. Ayah sendiri mungkin tidak bisa menjatuhkannya. Apa yang akan kamu lakukan jika perkelahian benar-benar terjadi di kuil ini? Dia mungkin akan menjadikanmu sebagai sandera, kata Tang Wuxi tak berdaya. Tang Yu sedikit tergerak, tapi dia masih dengan keras kepala berkata, bukankah kita masih memiliki paman pertama dan paman kedua? Jika kalian bertiga mengambil tindakan, apakah kalian masih takut pada Zuowen? Tang Wuxi menggaruk kepalanya dan berkata, paman pertama dan paman kedua Anda tidak ada di sini. Anda juga tahu bahwa paman pertama dan paman kedua Anda sekarang berada di zona bahaya, mencari kunci ruang waktu yang hilang di sana. Benda ini sangat penting. Tidak ada yang bisa terjadi padanya. Lagi pula, rute yang kuberikan pada Zuowen tidak benar. Tujuannya bukan kebalikan dari zona bahaya, tapi keruntuhan luar angkasa yang sangat berbahaya. Apalagi saya sudah menghubungi paman pertama dan paman kedua Anda. Jika waktunya tiba, kita akan pergi ke tempat itu bersama dan menangkap Zuowen itu. Saat itu, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengannya. Mendengar ini, Tang Yu segera tersenyum di sela-sela air matanya dan berkata, bagus, bagus, ayah sangat baik. Benar, orang ini memiliki banyak harta dalam dirinya. Dia dengan santai mengeluarkan pelet dewa level 5 untuk menyelamatkan seseorang, dan bahkan mengambil mengeluarkan pelet dewa level 7 tanpa ragu-ragu. Saya khawatir orang ini pasti memiliki sesuatu yang bahkan lebih berharga daripada pelet dewa level 7. Tang Wuxi mengangguk. Bahkan jika Tang Yu tidak mengatakannya, dia tahu bahwa Zuowen pasti memiliki harta langka padanya. Namun, hal lainnya, hanya dua pedang suci yang dia lawan sebelumnya tidaklah sederhana. Terutama pedang api guntur, yang memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Pada saat dia bertarung dengan pedang api guntur, dia tahu bahwa jika dia terus bertarung dengannya, dia akan berada dalam situasi yang sangat buruk. Berjalan keluar dari kuil, pasangan itu dengan hormat menangkupkan tangan mereka ke arah Zuowen dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, senior, terima kasih atas bantuan Anda kali ini. Jika tidak, kami akan terbunuh. Kami tidak akan pernah bisa membalas kebaikan ini. Zuowen melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Itu hanya masalah kecil. Mengatakan demikian, Zuowen berencana pergi ke zona bahaya di depan. Dengan peta rute, akan sangat mudah baginya untuk melewati zona bahaya. Kultifator laki-laki tiba-tiba menghentikan Zuowen. Melihat tatapan aneh Zuowen, kultifator laki-laki itu buru-buru berkata, Senior, Tang Wuxi itu bukan orang yang baik. Mungkin dia telah melakukan sesuatu pada peta rute. Anda harus berhati-hati. Ya, Senior, Tang Wuxi itu memiliki dua kakak laki-laki. Kekuatan mereka di atas Tang Wuxi. Mungkin dia diam-diam berkomplot melawanmu. Kamu harus berhati-hati. Kultifator perempuan segera menyetujuinya. Zuowen memandang pasangan itu dengan heran. Meski budidaya mereka tidak tinggi, mereka sepertinya tahu banyak. Tang Yu itu sengaja mempersulit kalian berdua. Apa tujuannya? Zuowen menyipitkan matanya. Dia awalnya tidak peduli dengan pasangan ini, tetapi dia merasa bahwa mereka mungkin mengetahui beberapa rahasia dan Tang Yu sengaja mengincar mereka. Adapun mengapa dia menargetkan mereka, kemungkinan besar mereka memiliki beberapa rahasia. Benar saja, begitu Zuowen mengatakan ini, wajah pasangan itu tiba-tiba menjadi pucat. Jika kamu tidak mau bicara, aku tidak akan memaksamu. Melihat pasangan itu tidak mau berbicara lama, Zuowen menjentikan lengan bajunya dan tidak berniat untuk terus bertanya. Saat Tang Wuksi memberinya peta rute, Divine Sense-nya merasakan ada sesuatu yang salah. Peta rute ini telah diubah oleh Tang Wuksi. Namun, Zuowen tidak peduli. Dia tahu bahwa Tang Wuksi akan datang ke rumahnya cepat atau lambat. Bahkan jika Tang Wuksi menemukan ahli langit hampa delapan langkah, dia tidak akan takut. Pada saat ini, dia berani dan tidak takut kedatangan Tang Wuksi, dia hanya takut Tang Wuksi tidak akan datang. Senior, tunggu, aku akan bicara. Sebenarnya saat kami memasuki kuil, kami kebetulan melihat dua saudara laki-laki Tang Wuksi meninggalkan kuil dan pergi ke zona bahaya. Karena panca indera istri saya secara alami jauh lebih kuat daripada yang lain, dan keduanya tidak terlalu peduli dengan kami berdua yang berkultivasi, mereka hanya memberikan batasan sederhana. Saat itu, istri saya mendengar bahwa keduanya pergi ke zona bahaya untuk mencari kunci ruang waktu. Kami sama sekali tidak mengetahui tentang kunci ruang waktu, dan kami tidak terlalu peduli. Setelah masuk kuil, ketika kami membeli peta rute, kami bertanya tentang kunci ruang waktu. Siapa yang menyangka bahwa Tang Wu, yang memiliki sikap normal, tiba-tiba berbalik dan meminta harga setinggi langit. Tujuannya adalah untuk membunuh kita. Baru kemudian kita tahu bahwa apa yang disebut kunci ruang waktu itu mungkin bukan sederhana. Berbicara tentang ini, kultifator laki-laki melihat ke arah Zuhaun lagi. Ketika dia menemukan bahwa Zuhaun masih acuh tak acuh dan tenang, sedikit kekecewaan muncul di matanya. Awalnya, dia berpikir bahwa informasi ini sangat berguna dan dapat menarik perhatian senior di depannya ini. Jika saatnya tiba, dia akan dengan senang hati membawa mereka melewati zona bahaya. Meskipun Zuhaun tampak tenang di permukaan, hatinya sedang kacau. Dia tidak menyangka akan mendengar berita tentang kunci ruang waktu di sini. Namun, dia sangat jelas bahwa tujuan dari peta yang dia peroleh bukanlah zona bahaya ini. Perlu diketahui bahwa zona bahaya ini baru terbentuk baru-baru ini dan merupakan buatan manusia. Itu tidak mungkin kunci ruang waktu yang dia peroleh dari peta raja pemakan. Kalau begitu, kunci ruang waktu di zona bahaya ini kemungkinan besar adalah kunci ruang waktu lainnya. Memikirkan hal ini, hati Zuhaun dipenuhi kegembiraan. Kalian berdua tidak aman di sini. Kenapa kalian tidak ikut denganku? Aku akan membawa kalian keluar dari tempat ini. Bagaimana? Zuhaun memandang ke arah kultifator laki-laki dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Bagaimana mungkin dia tidak melihat niat dari kultifator laki-laki itu? Karena kultifator laki-laki ini telah memberinya informasi penting seperti itu, tidak ada salahnya dia membawa sepasang sahabat Dao ini ke sisi lain dari zona bahaya. Para sahabat Dao segera sangat gembira dan buru-buru menangkupkan tinju mereka ke arah Zuhaun untuk berterima kasih padanya. Zuhaun melambaikan tangannya dan berkata, Tidak perlu. Zona bahaya sangat berbahaya. Kalian berdua bisa menahannya sebentar dan memasuki cincin rohku. Para sahabat Dao secara alami tidak keberatan dan memasuki cincin roh Zuhaun. Setelah menyingkirkan rekan Dao, Zuhaun melompat dan bergegas menuju zona bahaya di depan. Meskipun dia tahu bahwa peta yang diberikan Tang Wuxi kepadanya palsu, dia tetap berencana untuk mengikutinya sampai akhir. Hanya dengan melakukan itu, dia dapat sepenuhnya memikat Tang Wuxi dan kedua kakak laki-lakinya. Dia percaya bahwa Tang Wuxi pasti tidak tahu banyak tentang kunci ruang waktu. Petunjuk utamanya harus ada pada kedua kakak laki-lakinya. Saat dia memasuki zona bahaya, bila angin galaksi seperti segerombolan belalang. Mereka menyapu dan menabrak di depan Zuhaun. Zuhaun mengaktifkan Divine Power Shield dan memblokir semua bila angin langit berbintang yang masuk. Sekarang basis budidaya Zuhaun telah mencapai alam langit void tahap ke-6 dan alam penyatuan surga, kekuatannya lebih kuat daripada para penggarap alam langit void tahap ke-7 biasa. Meskipun bila angin galaksi ini sangat kuat, mereka tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Zuhaun. Mengikuti rute di peta, Zuhaun perlahan bergerak menuju kedalaman zona bahaya. Saat dia terus melangkah lebih dalam, Zuhaun menemukan bahwa bila angin langit berbintang di sekitarnya menjadi semakin menakutkan, memberinya perasaan tercekik. Secara umum, rute yang benar pasti relatif aman. Namun, bila angin langit berbintang di sekitar Zuhaun tidak aman sama sekali. Zuhaun berhenti ketika dia masih berada 100 meter dari ujung rute. Bila angin langit berbintang di sini telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Mereka begitu padat bahkan garis pandangnya terhalang oleh bila angin langit berbintang, sehingga sulit untuk melihat pemandangan di depannya. 100 meter di depan Zuhaun, area luas runtuh dan muncul di depannya. Bagian tengah langit berbintang yang runtuh adalah kehampaan. Warnanya gelap gulita, seperti jurang maut. Jika ada yang jatuh, mereka tidak akan bisa keluar. Zuhaun memandangi langit berbintang yang runtuh di depannya dengan ketakutan. Ini jelas pertama kalinya dia melihat hal seperti itu dalam hidupnya. Itu terlalu besar dan menakutkan. Dia punya perasaan jika dia jatuh ke dalam runtuhnya langit berbintang, dia tidak akan bisa keluar. Zuhaun berdiri diam di depan langit berbintang yang runtuh, rasa dingin di matanya menjadi semakin intens. Haha, Anda benar-benar datang ke sini sesuai dengan rutenya. Saya sangat mengagumi keberanian Anda. Suara dingin terdengar. Zuhaun tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa pemilik suara ini adalah Tang Wuxi. Berbalik, Zuhaun melihat tiga sosok muncul di depannya. Yang paling kiri adalah seorang sarjana parubaya berjubah hijau. Zuhaun bukanlah orang asing baginya. Itu adalah Tang Wuxi. Pada saat ini, Tang Wuxi sedang menatap Zuhaun dengan mata penuh cemohan. Seolah-olah Zuhaun adalah mainannya yang bisa dia mainkan sesuka hati. Dua lainnya mengenakan jubah hitam. Salah satu dari mereka memiliki rambut seputih salju dan matanya menampakkan aura perubahan. Orang lain lebih muda dan memiliki tatapan muram. Saat ini, dia menatap lurus ke arah Zuhaun. Kakak ketiga, kamu ingin kami menangani sampah enam langkah void ini. Bukankah ini terlalu berlebihan? Pria dengan rambut seputih salju menyipitkan matanya dan berkata dengan nada tidak senang. Kakak, jangan meremehkan anak ini. Dia punya rahasia besar. Saat aku bertarung dengannya di kuil sebelumnya, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kamu juga tahu bahwa ada arai besar banyak pegunungan di kuil, tapi aku masih bukan lawannya. Anak ini tidak sederhana. Dan anak ini dengan santainya bisa mengeluarkan pil ilahi tingkat tujuh. Ini menunjukkan betapa kayanya dia, Tang Wuxi buru-buru berkata. Kakak ketiga, bukankah kamu terlalu tidak berguna? Meskipun anda baru saja maju ke alam kekosongan tujuh langkah, anda bahkan tidak bisa mengalahkan sampah alam kekosongan enam langkah di kuil. Anda benar-benar mengecewakan saya. Kakak kedua akan membiarkan anda melihat bagaimana saya menangkap sampah ini. Pria dengan tatapan sinis yang berdiri di samping itu menyeringai. Aura seluruh tubuhnya meletus, dan bau darah memancar keluar. Seluruh tubuhnya seperti seekor cita kuat yang tiba-tiba melesat dan berlari dengan eksplosif menuju Zhuowen. Pria parubaya dengan rambut seputih salju tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia memandang Zhuowen dengan acuh-ta'acuh. Dia sangat jelas tentang kekuatan saudara laki-lakinya yang kedua. Budidaya saudara keduanya telah mencapai puncak alam kekosongan tujuh langkah dan hanya selangkah lagi dari alam kekosongan delapan langkah. Bahkan jika pemuda berpakaian putih ini tidak sederhana, dia tidak bisa lebih kuat dari saudara keduanya. Zhuowen memandang acuh-ta'acuh pada pria dengan wajah muram. Dengan lambayan lengan bajunya, dia segera memanggil pedang api guntur dari cincin rohnya. Xiaohei, ini waktunya kamu tampil. Zhuowen berkata sambil tersenyum. Xiaohei menepuk dadanya dan menyeringai, serahkan sampah semacam ini pada raja naga ini. Dengan itu, Xiaohei berubah menjadi cahaya pedang yang menakutkan. Energi guntur dan api jatuh seperti hujan dan berputar di sekitar pedang api guntur. Itu tampak menakutkan dan kuat. Ledakan. Pedang api guntur sangat cepat dan meledak di depan pria muram itu. Penghinaan di mata pria muram itu langsung menghilang dan menjadi sangat serius. Aura menakutkan pada pedang api guntur membuatnya gemetar ketakutan. Oleh karena itu, dia bahkan tidak memikirkannya dan menggunakan senjata ilahi natalnya untuk memblokir serangan aneh pedang api guntur. Bang, bang, bang. Pedang api guntur menebas puluhan kali dalam sekejap. Setiap tebasan mengandung kekuatan yang menakutkan. Pria muram itu kelelahan. Dia memuntahkan seteguk darah dan tiba-tiba terlempar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Mundur. Ketika lelaki bayangan itu menyadari betapa menakutkannya pedang api guntur, dia segera berencana untuk mundur. Sayangnya, pedang Tundervire tidak memberinya kesempatan untuk mundur. Cahaya pedang itu seperti air yang tiba-tiba padam. Energi petir itu seperti badai yang menimpa manusia bayangan itu. Kali ini, pria murung itu benar-benar menderita. Sudut mulutnya membentuk senyuman pahit. Dia hampir tidak mampu menahan serangan mengerikan dari pedang api guntur. Aku ingat kamu tadi bilang aku sampah, kan? Anda bahkan mengatakan bahwa Anda akan dapat menangkap saya dalam beberapa gerakan. Sudah lama sekali. Kenapa kamu belum menangkapku? Dengan tangan di belakang punggung, Zua Wen menatap pria muram yang terjebak oleh pedang api guntur. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman mengejek. Pria murung itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu bahwa Zua Wen sebenarnya memiliki senjata ilahi yang begitu menakutkan yang dapat menekannya dengan begitu kejam. 2228 Ledakan Saat pria bayangan itu mundur selangkah demi selangkah, serangan mengerikan tiba-tiba meledak dan menghantam pedang api guntur, menyebabkannya mundur berulang kali tanpa sadar. Tatapan Xiao Hei sangat tidak ramah saat dia melihat pria paru bayar dengan rambut seputih salju tidak jauh dari situ. Orang inilah yang baru saja menyerangnya. Ketika pria muram itu melihat pedang api petir telah berhasil dihalau, dia buru-buru kembali ke sisi pria paru bayar dengan rambut seputih salju. Dia berkata, Kakak laki-laki, anak ini benar-benar jahat. Dia ternyata memiliki artefak dewa yang begitu kuat. Pantas saja kakak ketiga bukanlah tandingannya di kuil. Pria paru bayar dengan rambut seputih salju meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia melihat pedang api guntur dan Zua Wen dengan arogan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu benar-benar memiliki kemampuan. Tidak heran kamu berani menjadi begitu sombong hanya dengan enam langkah Void Sky. Ternyata kamu mengandalkan alat ilahi ini. Meskipun pria paru bayar itu memuji Zua Wen, tidak ada sedikitpun pujian di matanya. Zua Wen bahkan bisa melihat sedikit rasa jijik dan jijik di matanya. Jelas sekali, pria paru bayar ini meremehkan perilaku Zua Wen yang mengandalkan alat ilahi. Alat ilahi juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Ini sepenuhnya bisa dimengerti. Di sisi lain, kalian bertiga pertama kali memberiku peta palsu, dan sekarang kalian ingin menindasku dengan angka. Apakah kamu tidak merasa malu? Zua Wen membalas dengan sinis. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Pemenangnya adalah raja. Jadi bagaimana jika kami menindas anda dengan angka? Kamu bukan tandingan kami bertiga, jadi wajar saja kamu akan mati. Apa yang membuat malu? Pria paru bayar itu tersenyum tipis, tidak merasa malu sedikitpun. Ya, meskipun alat ilahi anda kuat, itu masih sedikit lebih rendah dari kami bertiga. Saudara Zua, bagaimana kalau begini? Berikan kami cincin rohmu dan aku akan memberimu peta yang benar. Bagaimana menurutmu? Tang Wuxi tiba-tiba menyelah. Zua Wen memandang Tang Wuxi seolah-olah dia idiot dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah menurutmu aku ini otak babi sepertimu? Tidak mungkin memberi anda cincin roh saya, tetapi cincin roh anda akan ditinggalkan sepenuhnya hari ini. Tang Wuxi tertawa seolah sedang melihat lelucon terbesar di dunia. Jelas sekali, dia tidak mempercayai kata-kata Zua Wen. Meskipun saudara laki-laki keduanya, Tang Wuzong, dipukul mundur oleh pedang api guntur, dia masih memiliki saudara laki-laki tertuanya, Tang Wuxi. Kakak laki-lakinya, Tang Wuxi, adalah yang terkuat dari ketiganya. Tingkat pengolahannya telah mencapai tahap awal langkah ke-8 Langit Hampah. Bahkan di alam semesta utara, dia adalah sosok yang terkenal. Tentu saja, ketiganya tidak begitu kuat di masa lalu. Namun karena mereka memperoleh sumber daya dari alam rahasia, budidaya mereka telah meningkat pesat, dan secara mengejutkan mereka telah masuk dalam jajaran pakar alam semesta utara. Tang Wuxi juga tersenyum. Tangan kanannya tiba-tiba meluncur ke arah Xiao Hei tanpa menahannya. Xiao Hei mencibir dan memerintahkan pedang api petir untuk menghadapi serangan itu tanpa rasa takut. Energi tunder fire yang mengerikan menyapu seperti pusaran api, tampak sangat menakutkan. Bang! Namun, saat pedang api petir bersentuhan dengan serangan Tang Wuxi, seutas benang emas, seperti ular yang gesit, tiba-tiba melilit seluruh pedang api petir dan mengikatnya. Terlebih lagi, benang emas ini sangat misterius dan sangat kuat. Tidak peduli betapa menakutkannya energi pedang api petir, pedang itu sebenarnya terhalang oleh benang emas ini. Menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan. Zuawan memandang benang emas itu dengan heran. Benang emas ini jelas tidak sederhana. Itu sebenarnya mampu mengikat pedang tunder fire. Ini sungguh tidak terbayangkan. Meskipun budidaya Tang Wuxi baru pada tahap awal langkah ke-8 langit void, orang ini memiliki banyak harta karun. Belum lagi benang emas ini, Tang Wuxi tidak mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengirim Xiao Hei terbang. Dia mengandalkan sarung tangan perak di tangannya. Memikirkan hal ini, Zuawan merasa sedikit geli. Tang Wuying ini berkulit sangat tebal. Dia mengandalkan objek eksternal untuk menyerang, tetapi sangat meremehkan dan meremehkan pedang api guntur Zuawan. Orang ini sangat egois. Mari kita lihat trik apa lagi yang kamu punya. Semangat kepahlawanan Tang Wuying melonjak ke langit. Setelah melihat benang emas mengikat pedang tunder fire, dia menyeringai dan langsung bergegas menuju Zuawan. Tang Wuxi dan Tang Wuzong berdiri di belakang dan memandang tindakan Tang Wuying dengan penuh hormat. Di mata mereka, Tang Wuying adalah eksistensi yang tak terkalahkan karena dia bahkan telah membunuh seorang ahli alam Void Heaven tahap awal di alam Void Heaven tingkat 8, apalagi anak kecil ini yang hanya berada di tingkat 6 dari alam surga Void Dunia. Anak ini pasti sudah mati. Namun, kakak ketiga, apakah menurutmu anak ini benar-benar memiliki sesuatu yang baik pada dirinya? Tang Wuzong melihat semua ini dalam diam dan tersenyum. Tang Wuxi menganggup dan berkata, kakak kedua, jangan khawatir. Anak ini pasti memiliki sesuatu yang baik pada dirinya. Kamu harus tahu bahwa di kuil, orang ini mengeluarkan pil ilahi level 7 untuk ditukar dengan peta tanpa berkedip. Meskipun kami bisa mengeluarkan pil ilahi level 7, kami pasti tidak akan bersedia menukarnya dengan peta belaka. Tang Wuzong tersenyum tipis dan mempercayai kata-kata Tang Wuxi. Keduanya berbicara bola balis seolah Zwa Wen sudah ada di saku mereka. Sayangnya, suasana santai di antara keduanya cepat rusak. Bang! Erangan teredam tiba-tiba terdengar dan sosok hitam dengan cepat terlempar ke belakang. Ekspresi Tang Wuzong dan Tang Wuxi sedikit berubah. Sekilas, mereka melihat bahwa orang yang terbang ke arah mereka tidak lain adalah kakak laki-laki mereka, Tang Wuying. Keduanya berteriak dan melepaskan kekuatan suci mereka. Kekuatan suci mereka berubah menjadi dua tangan raksasa dan menangkap Tang Wuying, yang terbang mundur, di tangan raksasa yang terbuat dari kekuatan suci. Sayangnya, saat tangan besar itu bersentuhan dengan tubuh Tang Wuying, kekuatan yang tak terbatas dan menakutkan menghancurkan mereka dan menghancurkan tangan besar yang dibentuk oleh mereka berdua. Pochi! Tubuh Tang Wuying menabrak mereka berdua dengan keras. Keduanya memuntahkan seteguk darah dan terpaksa mundur beberapa ribu meter sebelum mereka hampir tidak bisa menahan diri. Ketika mereka berdua kembali menatap Tang Wuying yang ada di depan mereka, mereka berdua tercengang. Mata Tang Wuying telah memutih dan bagian depan bajunya sudah diwarnai merah darah. Seluruh tubuhnya bergerak-gerak dan gemetar. Luka yang dideritanya tidak bisa dikatakan ringan. Namun, ketika mereka berdua mengangkat kepala dan melihat ke arah Zhuawen, ekspresi kaget mereka langsung digantikan oleh keterkejutan. Mereka melihat seorang tetua kurus muncul di samping Zhuawen pada suatu waktu. Aura tetua ini seluas lautan dan sangat menakutkan. Itu bahkan lebih menakutkan daripada aura Tang Wuying. Tang Wuzong dan Tang Wuxi segera mengetahui bahwa budidaya tetua ini pasti berada di atas tahap awal langkah ke-8 langit void. Selain itu, dari cara tetua ini berdiri dengan hormat di belakang Zhuawen, dapat dilihat bahwa tetua ini mungkin adalah pelayan pemuda berpakaian putih. Namun, mereka berdua tidak tahu bagaimana tetua yang sangat kuat ini muncul. Dan tetua yang berdiri dengan hormat di belakang Zhuawen tidak lain adalah Chen Changsheng. Tuan, apakah Anda ingin saya membunuh ketiga orang ini? Chen Changsheng bertanya dengan hormat. Namun, Zhuawen menggelengkan kepalanya dan melambaikan lengan bajunya untuk menyingkirkan pedang api guntur. 2229. Penjarakan mereka bertiga. Perintah Zhuawen. Tanpa berkata apa-apa lagi, Chen Changsheng menggunakan kekuatan sucinya yang melonjak untuk memenjarakan Tang Wuzong dan Tang Wuxi. Karena luka parah Tang Wuying, dia sangat lemah, jadi meskipun dia tidak menggunakan kekuatan sucinya untuk memenjarakannya, dia tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagi Zhuawen. Siapa kamu sebenarnya? Tang Wuying berjuang untuk menopang dirinya dan memandang Zhuawen. Matanya dipenuhi kepahitan dan penyesalan. Dia tahu dengan jelas bahwa dia telah menggigit lebih dari yang bisa diakunya kali ini. Memiliki seorang pelayan di tahap akhir langkah ke-8 langit void, latar belakang orang ini benar-benar menggemparkan. Dia bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti. Pada saat yang sama, Tang Wuying mengutuk saudara ketiganya, Tang Wuxi, di dalam hatinya. Jika bukan karena Tang Wuxi, mereka tidak akan berakhir seperti ini. Kamu tidak perlu bertanya siapa aku. Aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Jika jawabanmu memuaskanku, aku bisa membiarkan kalian bertiga hidup, kata Zhuawen acuh-ta'acuh. Mendengar ini, mata Tang Wuying bersinar karena keinginan untuk hidup. Dia segera berkata, Tuan, silakan tanyakan saja. Selama saya tahu, saya pasti akan menceritakan semuanya kepada Anda. Pertanyaan saya sangat sederhana. Tahukah Anda tentang kunci ruang waktu? Jika ada kebohongan sedikitpun, aku akan segera membunuhmu. Pada titik ini, mata Zhuawen bersinar dengan cahaya dingin. Merasakan cahaya dingin di mata Zhuawen, hati Tang Wuying bergetar. Dia tahu dengan jelas bahwa pemuda berpakaian putih ini akan melakukan apa yang dia katakan. Terlebih lagi, dia tidak bodoh. Karena pemuda berpakaian putih ini bertanya tentang kunci ruang waktu, dia pasti mendengar sesuatu dari orang lain. Jika dia berbohong, dia akan menggali kuburnya sendiri. Memikirkan hal ini, tubuh Tang Wuying bergetar. Dia segera berkata, saya tahu tentang kunci ruang waktu. Alasan mengapa saya sering memasuki zona berbahaya ini adalah karena kunci ruang waktu. Zhuawen memandang Tang Wuying dalam diam dan tidak mengatakan apapun. Jelas, dia menunggunya untuk melanjutkan. Tang Wuying juga adalah orang yang cerdas, jadi dia secara alami memahami apa yang dimaksud Zhuawen, dan dia melanjutkan. Tuanku, ada sesuatu yang tidak Anda sadari. Sejak pertempuran antara Dewa Brahma dan wanita misterius, hamparan langit berbintang ini telah menjadi area yang berbahaya. Langit berbintang runtuh dan bilah langit berbintang ada di mana-mana, dan mereka jumlahnya banyak. Namun, justru karena pertarungan antara mereka berdua, mereka secara tidak sengaja membuka terowongan di langit berbintang. Terowongan itu sangat tersembunyi. Jika seseorang tidak memasuki terowongan itu secara pribadi, mustahil untuk menemukannya. Di sisi lain terowongan adalah dunia kecil dengan energi yang sangat padat. Di dunia kecil ini, ada banyak sumber daya budidaya dan fena ilahi langit berbintang yang besar. Dunia kecil ini dijaga oleh gembok berwarna putih. Saya tidak tahu apa kuncinya. Saya hanya tahu bahwa itu adalah kunci ruang waktu dari kata-kata yang terukir di tempat penempatannya. Setelah mendengarkan, Zhuawen berpikir keras. Tang Wuying sepertinya tidak berbohong. Dengan kata lain, memang ada kunci ruang waktu di zona bahaya. Bawa aku ke sana. Zhuawen berkata dengan acuh tak acuh. Tang Wuying sudah tahu bahwa Zhuawen akan mengatakan itu, jadi dia tidak terkejut. Sebaliknya, dia melihat ke arah Tang Wuzong dan Tang Wuxi yang tertahan dan berkata, Tuanku, keduanya adalah saudara laki-laki saya. Mereka tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Tuanku, apakah menurut Anda-anda dapat membiarkan mereka pergi dulu? Setelah saya mendapatkan kunci ruang waktu, saya secara alami akan melepaskan Anda. Untuk ini, saya bersumpah demi Dao Surgawi, kata Zhuawen dengan santai. Tang Wuying merasa lega saat melihat Zhuawen bersumpah demi Dao Surgawi. Sumpah kepada Dao Surgawi adalah yang paling ketat, dan konsekuensi dari pelanggarannya juga paling parah. Oleh karena itu, dia tidak menyangka Zhuawen akan melanggar sumpahnya. Baiklah, Tuhanku, ikuti aku. Luka Tang Wuying sudah sedikit pulih. Dia berdiri dan menangkupkan tangannya dengan hormat ke arah Zhuawen sebelum memimpin jalan. Karena Tang Wuying memiliki rute yang benar, kelompok tersebut tidak menemui hambatan besar di sepanjang jalan. Setelah sekitar empat jam, Tang Wuying tiba di sebuah ruangan kecil yang runtuh berukuran sekitar tiga kaki. Dia menunjuk pada kegelapan di dalam ruang yang runtuh dan berkata, Tuhanku, pintu masuk ke dunia kecil ada di dalam sini. Masuklah dulu. Zhuawen berkata dengan acuh tak acuh. Tang Wuying sudah tahu bahwa Zhuawen akan mengatakan itu, jadi dia tidak terkejut. Setelah melirik Zhuawen, dia melompat ke ruang yang runtuh. Setelah sekitar setengah waktu dupa, Zhuawen menerima pesan dari Tang Wuying dari communication jade amulet miliknya. Intinya adalah Tang Wuying telah sepenuhnya memasuki dunia kecil. Ayo masuk juga. Zhuawen melirik Chen umur panjang. Yang terakhir menyingsingkan lengan bajunya dan menyapu Tang Wuxi dan Tang Wuzong yang tertahan sebelum melompat ke ruang yang runtuh. Zhuawen mengikuti dari belakang. Saat dia memasuki ruang runtuh, Zhuawen segera merasakan penurunan yang cepat. Seolah-olah dia jatuh dari ketinggian. Dia ingin mengedarkan kekuatan sucinya dan mengaktifkan sayap naga obor untuk melemahkan kekuatan keturunannya, tapi dia menyadari bahwa itu sia-sia. Tidak peduli bagaimana dia mengedarkan kekuatan sucinya, kekuatan keturunannya tidak melemah sama sekali. Sebaliknya, itu menjadi semakin kuat. Kecepatan turunnya juga menjadi semakin cepat, mencapai tingkat yang luar biasa. Setelah sekitar satu jam, kecepatan turunnya tiba-tiba menurun. Pada akhirnya, sepertinya berhenti. Zhuawen menginjak tanah yang kokoh dan kokoh seperti gunung. Saat Zhuawen menstabilkan tubuhnya, aroma menyegarkan menyerang lubang hidungnya. Zhuawen mau tidak mau mengungkapkan ekspresi mabuk. Saat ini, yang muncul di depan Zhuawen adalah sebuah lembah yang dipenuhi kicau burung dan bunga harum. Ada sungai dan air terjun, jembatan kecil dan air mengalir, awan dan kabut, serta pegunungan hijau dan air jernih. Itu seperti surga di bumi. Selain itu, Zhuawen dapat merasakan energi di tempat ini sangat kuat. Itu jauh lebih kuat daripada negeri misteri Changlan. Tentu saja, fungsi utama dari tanah misteri Changlan adalah untuk meningkatkan pemahaman seseorang. Namun energi budidayanya tidak jauh berbeda dengan dunia luar. Namun, energi di dunia kecil ini jauh lebih kuat daripada energi di dunia luar. Jika seseorang berkultivasi di dunia kecil ini, mereka pasti akan maju dengan kecepatan luar biasa. Selain itu, Zhuawen juga melihat banyak obat dewa tingkat tinggi, batu dewa tingkat tertinggi, dan barang langka lainnya di dunia kecil ini. Jumlah mereka cukup banyak di dunia kecil ini. Saat ini, Zhuawen sedang berdiri di atas batu yang menonjol. Tang Wuying tidak jauh dari batu itu. Ketika dia melihat Zhuawen dan yang lainnya masuk, dia bergegas menyambut mereka. Di mana kunci ruang waktu sekarang? Zhuawen bertanya dengan jelas. Meskipun sumber daya di dunia kecil ini menggodanya, dia tetap ingin mengetahui lokasi kunci ruang dan waktu. Tang Wuying buru-buru berkata, Tuan, ikuti saya. Kunci ruang waktu berada di wilayah inti dunia kecil ini. Namun, kunci ruang waktu dilindungi oleh formasi susunan yang sangat kuat. Selain itu, ada banyak bahaya di dalam formasi susunan tersebut. Tuan, kamu harus berhati-hati. Zhuawen tidak mengatakan apa-apa, tapi jantungnya berdetak kencang. Dari kata-kata Tang Wuying, sepertinya kunci ruang waktu tidak mudah didapat. Tentu saja, jika kunci ruang waktu mudah diperoleh, Tang Wuying pasti sudah mendapatkannya sejak lama. Tidak mungkin dia menunggu sampai sekarang. Di wilayah tengah dunia kecil, ada sebuah lembah yang sangat besar. Di pintu masuk lembah, ada batasan yang cukup kuat. 2.230 Tuanku, kunci ruang waktu ada di lembah ini. Tang Wuying berdiri di pintu masuk lembah dan menunjuk ke arah lembah sambil berbicara dengan hormat. Namun, Zhuawen bisa merasakan ketakutan di mata Tang Wuying. Jelas sekali bahwa Tang Wuying sangat takut dengan lembah ini, jika tidak, dia tidak akan mengungkapkan ekspresi seperti itu. Kamu pernah ke sana sebelumnya? Zhuawen bertanya. Tang Wuying buru-buru menjawab, saya memang pernah ke sana, tetapi saya tidak pergi jauh sebelum saya terpaksa pergi karena udara dingin yang menakutkan. Udara dingin di sini sangat menakutkan, harap berhati-hati saat masuk. Zhuawen agak terkejut. Jika ada udara dingin di lembah, mengapa dia tidak merasakannya sama sekali saat berada di pintu masuk? Masuklah dulu. Zhuawen masih tidak mempercayai Tang Wuying dan mengisyaratkan agar dia masuk terlebih dahulu. Tang Wuying tidak punya pilihan selain memasuki lembah di bawah pengawasan Zhuawen, dan Zhuawen mengikuti dari belakang. Saat Zhuawen melangkah ke lembah, seluruh tubuhnya gemetar saat hawa dingin yang menusuk tulang menyerangnya. Baru pada saat itulah Zhuawen menyadari bahwa pemandangan di dalam lembah adalah dunia lain. Itu adalah dunia es dan salju, dengan gunung es yang tak terhitung jumlahnya berdiri tegak di sekitarnya. Udara dipenuhi hawa dingin yang menusuk tulang, bahkan Zhuawen merasakan hawa dingin yang membuatnya menggigil. Tanahnya berupa permukaan es yang halus, seperti cermin bening. Zhuawen dapat dengan jelas melihat detail wajahnya ketika dia menundukkan kepalanya saat berjalan di permukaan es. Chen Changsheng membawa Tang Wuzong dan Tang Wuxi dan berjalan di belakang. Tang Wuying membawa kelompok Zhuawen dan berjalan selama satu jam sebelum berhenti. Tuanku, udara dingin di sini terlalu menakutkan, saya tidak dapat menahannya sama sekali. Ikuti saja gunung es di depan dan Anda akan menemukan lokasi kunci ruang waktu. Tang Wuying tiba-tiba berhenti dan berkata dengan bibir gemetar. Zhuawen melirik Tang Wuying yang menggigil. Tang Wuxi dan Tang Wuzong, yang dibawa oleh Chen Changsheng, berada dalam kondisi yang lebih buruk. Tang Wuxi sudah pingsan karena kedinginan. Bahkan Zhuawen kesulitan menahan udara dingin. Mata Zhuawen berkedip saat dia menganggup ke arah Tang Wuying dan berkata, kamu boleh pergi dulu. Tang Wuying merasa seolah-olah dia telah diberi amnesti. Dia berulang kali menangkupkan tinjunya ke arah Zhuawen, lalu memimpin Tang Wuzong dan Tang Wuxi kembali ke tempat mereka datang. Tuan, udara dingin di sini terlalu menakutkan, apakah Anda masih berniat melanjutkan? Chen Changsheng mengerutkan kening. Zhuawen menganggup dan berkata, mari kita lanjutkan. Saya harus mendapatkan kunci ruang waktu. Anda dapat bersembunyi di alam misteri Changlan untuk saat ini. Namun, Chen Changsheng menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan, tidak perlu. Saya masih bisa menerimanya, tapi saya sedikit bingung. Tidak ada informasi tentang kunci ruang waktu di lembah ini, jadi mengapa Tang Wuying begitu yakin bahwa tempat ini adalah kunci ruang waktu? Zhuawen menatap kosong sejenak sebelum memperlihatkan kilatan dingin di matanya. Chen Changsheng benar, Tang Wuying hanya bisa bertahan hingga saat ini dan hanya ada hamparan putih luas di depannya. Bagaimana Tang Wuying bisa begitu yakin bahwa ada kunci ilahi ruang waktu di depannya? Ada yang salah dengan Tang Wuying, dia mungkin sengaja membawa kita ke sini. Tatapan Zhuawen sedikit berubah, tetapi dia segera merasa bahwa dia mungkin salah. Mungkin sebelum Tang Wuying masuk, udara dingin di sini tidak begitu padat, tetapi seiring berjalannya waktu, udara dingin menjadi semakin menakutkan. Tang Wuying sepertinya tidak berbohong. Jika dia berbohong, Zhuawen akan bisa mengetahuinya secara sekilas. Bagaimanapun, perasaan ilahinya sekarang jauh lebih kuat daripada para kultifator biasa. Perasaan ilahi Tang Wuying, yang baru berada pada tahap awal delapan langkah langit hampa, hanyalah sampah jika dibandingkan dengan kesadarannya. Tapi dari mana datangnya udara dingin ini? Mengapa hal itu menjadi semakin menakutkan? Zhuawen maju beberapa ratus meter lagi dan akhirnya tidak tahan lagi dengan udara dingin yang menakutkan. Permukaan kulitnya mulai tertutup estebal, dan darahnya seolah membeku karena udara dingin yang mengerikan ini. Chen Changseng juga merasa tidak enak badan, tapi orang ini menahannya dan tidak mengatakan apapun. Zhuawen menghela nafas sedikit dan memanggil alam rahasia Changlan untuk menjaga Chen Changseng. Pada saat yang sama, Zhuawen memanggil pedang api guntur, meminjam panas dari pedang api guntur untuk menahan udara dingin yang mengerikan di sekitarnya. Meskipun Xiaohei jelas tidak puas dipanggil untuk menahan udara dingin, orang ini tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak bersedia, dia masih melepaskan energi pedang api guntur untuk mengelilingi Zhuawen. Setelah maju seribu meter lagi, udara dingin terlalu menakutkan, dan bahkan lingkungan sekitar diaduk oleh badai salju. Pedang api guntur tidak dapat menahannya, dan akhirnya disimpan di cincin roh Zhuawen. Zhuawen kemudian memanggil doppelgangernya, Defor. Defor sudah menjadi dewa api guntur sejati, dan dia juga telah membangkitkan garis keturunan kerajaan, yang membuatnya sangat kuat. Ia yakin dengan kekuatan tubuh fisik Defor, ia seharusnya mampu menahan udara dingin yang semakin menakutkan. Memang setelah Defor keluar, meski udara dinginnya sangat menakutkan, namun tidak banyak berpengaruh pada Defor. Di tengah angin dan salju, Zhuawen berjalan seribu meter lagi sebelum akhirnya berhenti. Tatapannya tertuju pada ujung jalan, tempat menara es yang tajam berdiri. Permukaan menara es itu sehalus cermin, memantulkan cahaya yang menyilaukan. Zhuawen dapat melihat dengan jelas bahwa ujung menara es mengeluarkan udara dingin yang mengerikan tanpa henti. Kunci ruang waktu seharusnya ada di menara es itu. Tubuh asli Zhuawen melompat ke kepala Defor, dan Defor mengikuti perintahnya, berlari menuju menara es. Tubuh Defor begitu besar sehingga setelah memperlihatkan tubuh aslinya, Zhuawen menyusutkan tubuhnya menjadi sekitar 100 meter, yang merupakan ukuran terkecil yang bisa dikecilkan oleh Defor. Namun, meski begitu, 100 meter masihlah besar. Saat Defor berada dalam jarak 10 meter dari menara es, Zhuawen mendapat firasat buruk. Kemudian, dia menemukan bahwa anggota tubuh Defor mulai membeku, berubah menjadi patung es yang halus. Tubuh asli Zhuawen, yang berdiri di atas kepala Defor, merasakan udara dingin naik dari telapak kakinya. Tepat setelah itu, dia menemukan kakinya membeku. Apalagi tren pembekuan pun menjalar hingga ke pahabahkan tubuh bagian atas. Retakan. Terlebih lagi, Zhuawen merasa ngeri saat mengetahui bahwa kakinya terus membeku menjadi pahatan es. Pahatan es tersebut akan pecah menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya saat angin bertiup kencang. Hanya dalam sekejap mata, pahat Zhuawen telah berubah menjadi serpihan es, berubah menjadi ketiadaan. Tidak hanya tubuh asli Zhuawen, anggota tubuh Defor juga mulai pecah menjadi serpihan es setelah dibekukan. Setengah dari empat kuku binatang buasnya yang besar telah menghilang hanya dalam sekejap mata. Saat ini, Zhuawen hanya memiliki satu perasaan di hatinya, sangat dingin. Dinginnya menusuk tulang. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia merasa begitu kedinginan. Zhuawen meraung marah, segera mengambil tubuh aslinya ke dalam domain rahasia changlan. Defor menghadap ke langit dan meraung. Kekuatan petir dan api yang ekstrim di tubuhnya menyembur keluar dengan ganas, mencegah udara dingin yang mengerikan mengikis anggota tubuhnya. Zhuawen memahami dengan jelas bahwa jika dia membiarkan udara dingin menyerang tubuhnya, anggota tubuh Defor akan hancur. Terlebih lagi, semuanya tidak sesederhana itu. Bahkan bisa membahayakan nyawanya. Dengan pemikiran seperti itu, Zhuawen melepaskan kekuatan petir dan apinya untuk menutupi seluruh tubuhnya. Kekuatan petir dan api yang mengerikan menyembur keluar seperti banjir, yang tampak luar biasa. Pada saat yang sama, udara dingin yang menyebar dari anggota tubuh Defor melambat saat Zhuawen mencurahkan kekuatan petir dan apinya.